Makhrajinya mim keluar dari bayinas syafatain Artinya diantara dua bibir kita Ma, Mi, Mu, Am, Im Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah, Wassalatu wassalamu ala Rasulullah Kali ini insyaAllah saya akan membahas Ahkamul Mimis Sakinati Yaitu tentang hukumnya Mimati Mari bersama-sama kita lihat Di dalam kitab Tuhfatul Adfal Ada nazam yang berkata Yang artinya Walmimu intaskun Jika Mimsukun atau Mimati Taji Bertemu Qoblal hijai sebelum huruf hijaiyah La alifun layinatun Kecuali alif layinah Lidhil hija Bagi orang yang memahaminya Itu ahkamuha salasatun Hukumnya Mimati itu Salasatun Terbagi menjadi tiga bagian Liman dobat Menurut ulama yang berkaidah Atau yang berdefinisi disini Mana hukum yang tiga Ikhfa'un Yang pertama ikhfa' Idghamun Yang keduanya idgham Wa idhaharun Faqat Dan yang ketiganya idhhar Falawalu Mangka yang pertama dari hukumnya Mimati Yaitu ikhfa'un Al-ikhfa'u ikhfa' Qoblal ba'i sebelum Atau ketika Mimati Berhadapan dengan huruf ba Wa sammihi Dan dinamai ini Mimati Asyaf'uwi yaitu ikhfa' syafawi Lilqurra'i menurut Ulama ahli kira'ah Jadi disini Saya ingin menjelaskan Akan hukumnya Mimati Jika di dalam Al-Quran Kita bertemu dengan Mim Yang diatasnya ada tanda sukun Atau tanda mati ini Hukumnya itu akan terbagi Menjadi tiga bagian Yang pertama adalah ikhfa' Yang keduanya idhom Dan yang ketiganya adalah idhhar Yang pertama ikhfa' Kedua idhom Dan yang ketiga idhhar Di dalam huruf ikhfa' itu ada satu Yaitu jika kita Mimati Bertemu dengan huruf ba' Dan yang kedua idhom Yaitu jika Mimati Bertemu dengan huruf mim Dan yang ketiga adalah idhhar Ada berapakah huruf idhhar Di sini Karena huruf hijaiyah Kalau kita berbicara Akan hukumnya Mimati Akan hukumnya Nunmati Ataupun Alif Lam Ataupun Mat Maka Huruf hijaiyahnya itu Ada 28 huruf Jika kita sedang membahas Makhadijul huruf dan sifatul huruf Maka huruf hijaiyahnya itu ada 29 Karena sekarang kita sedang membahas Hukumnya Mimati Jadi jika kita bertanya Ada berapakah huruf hijaiyahnya Yaitu ada 28 huruf Jadi sudah kita ambil oleh ikhfa' satu Yaitu ba' Oleh idhom satu Yaitu Mim Berarti sisanya ada 26 huruf Ada 26 huruf Berarti yang 26 huruf ini adalah Selain dari huruf ba' Dan selain dari huruf mim Yang akan saya dibahas sekarang adalah yang ini Yang diikhfakan membacanya Artinya diikhfakan yaitu Menyamarkan cara pembacaannya Cukup mudah sekali Di dalam ikhfa' ini Cukup kita bertemu huruf mim yang sukun Bertemu huruf ba' Contoh Ba'adukum 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 Ya Coba perhatikan Di lafad ba'adukum Ba'adukum Adakah Mim matinya Oh iya Ini ada Mim mati Bertemu apakah huruf Mim mati ini Yaitu bertemu dengan huruf ba' Tadi sudah dikatakan Jika ada Mim mati Bertemu dengan huruf ba' Maka hukumnya itu adalah Ikhfa Bagaimana cara pembacaannya Jadi kita harus menyamarkan Huruf Mimnya ini Bukan huruf ba'nya yang kita samarkan Tetapi huruf Mimnya ini Berapa harokatkah kita harus menyamarkannya Kurang lebih sekitar 2 detik Atau 2 ketukan Saya bacakan contohnya Ba'adukum 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 Jadi 2 ketukan saja Ba'adukum 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 Sehingga menyamarkannya bukan di huruf ba'nya Tetapi di huruf Mimnya Nah Ini hukumnya Ikhfa Dikatakan disini Syafwihi Dinamakan wasamihi syafwihi Ikhfanya Yaitu disebut dengan Ikhfa syafawi Kenapa Ini ikhfanya Dinamakan dengan ikhfa syafawi Alasannya Dikarenakan Mim ini Makrojnya Keluar dari Bayinas syafatain Artinya Di antara 2 bibir kita Makroj yang keluar dari Bayinas syafatain itu Sehingga berhubungan di dalam pengucapan Mim Dengan 2 bibir kita Ya Insya Allah Mudah-mudahan Semuanya bisa memahami Cukup mudah sekali ya Jika kita bertemu Mim mati Berhadapan dengan Ba' Dengan Ba'nya harus dengan yang berharokat Baik berharokat Fathah Baik Kasroh Ataupun Doma Disini contohnya Fathah Sebelum saya menutup Seperti biasa Saya akan bertanya Jawab Dengan Anda Yang dimanapun berada Saya ulangi sekali lagi Biar semua dapat memahaminya La'fad Ba'ubukum Ba'bo Jika saya bertanya Bagaimana cara pembacaannya Kita membacanya disamarkan Kenapa disamarkan Alasannya Karena Mim mati Bertemu dengan huruf ikhfak Ada berapakah huruf ikhfaknya? Ada satu yaitu ba Berapa harokatkah kita harus menyamarkannya? Dua harokat Dinamakan ikhfak apa di sini? Kita jawab ikhfak syafawi Jika saya bertanya kenapa dihukumi ikhfak syafawi Alasannya karena makhrajinyamim keluar dari bayinas syafatain Artinya di antara kedua bibir Bayinas syafatain Antara kedua bibir Sebelum ditutup saya akan bertanya kepada Anda dimanapun berada Bagaimana cara pembacaannya? Masih ingatkah? Ya betul disamarkan Kenapa kita harus menyamarkannya? Karena Ya karena mimati bertemu huruf ikhfak Tadi dikatakan huruf ikhfaknya ada berapa? Ya betul ada satu yaitu ba Di sini dinamakan ikhfaknya ikhfak apa? Ya ikhfak syafawi Kenapa harus diberi nama ikhfak syafawi? Ya karena makhrajinyamim keluar dari bayinas syafatain Artinya di antara kedua bibir kita Untuk yang terakhir kita bersama-sama membaca qaidahnya Al-Mimu'in taskun taji qabla al-hijah La alifun layinatun lidil hijah Al-Mimu'in taskun taji qabla al-hijah Alhamdulillah kali ini saya sudah beres menerangkan Akan hukum yang pertama dari mimati atau dari mimsukun yaitu ikhfak syafawi Mudah-mudahan kita semuanya oleh Allah diberikan kefasihatan Di dalam pembacaan Al-Quran Wabillahi taufiq wal-hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya